Selama ini ikan lele identik dengan digoreng atau digulai. Namun di Padang Sumatera Barat, ikan lele dijadikan panganan khas rendang. Selain rasanya yang menggoyang lidah, rendang lele juga rendah kolesterol karena menggunakan ikan lele organik. Berlokasi di daerah Gadut, Kejabatan Lumbuk Kilangan, Kota Padang, Anggi Ismet, seorang pemilik rumah pakaian padang yang juga pengusaha budidaya ikan lele organik, berinovasi membuat rendang dari olahan daging ikan lele organik. Proses membuat rendang lele organik ini cukup sederhana. Pertama-tama, siapkan bumbu rendang mulai dari cabai merah, serai, kunyit, cabai rawit, daun salam hingga santan kelapa. Sebelum diaduk bersama bumbu yang telah dihaluskan, ikan lele terlebih dulu divilet atau dipuang seluruh tulang berlulangnya. Ikan lele selanjutnya dikukus selama lima menit untuk kemudian digoreng bersama adukan bumbu. Untuk satu kilogramnya, rendang lele dijual dengan harga Rp 165.000, sementara satu porsinya dihargai Rp 20.000. Selain sensasi rasanya yang dijamin bisa menggoyang lidah, ikan lele organik ini juga rendah kolesterol. Rasanya dagingnya gurih, kenyal juga, gurih kenyal, terus bawa-bawa amisnya gak ada lagi. Tidak hanya melayani penjualan secara langsung, Anggi juga memasarkan rendang lele organik secara online. Dalam sebulan, Anggi bisa menerup omset hingga Rp 30.000.000. Selain rendang lele organik, Anggi juga menjual panganan lele lainnya seperti lele patai jeruk hingga lele siap koreng tiga rasa. Dari Padang, Sumatera Barat, Bu Yusinanda, Anius Pelaporkan.